Jadi yang harus kita tahu itu bengkoknya kemana cekung atau cembung ciri-cirinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas tentang neck Atau video lanjutan dari video yang kemarin Kenapa neck bisa bengkok Dan sekarang kita akan coba praktekan cara benerin neck yang bengkok Jadi gimana caranya neck bengkok itu bisa normal kembali atau lurus kembali Yang pertama kita harus pastikan dulu neck gitar kita itu cembung atau cekung Dalam artian cembung disini itu kita kasih contoh seperti ini Ini barat neck Nah yang cembung itu seperti ini Ini neck kita berarti cembung Nah kalau cekung itu kebalikannya Cekung Nah jadi bengkoknya itu ke depan atau ke belakang Ke depan atau ke belakang Itu yang pertama Jadi yang harus kita tahu itu bengkoknya kemana Cekung atau cembung Nah ciri-cirinya Kalau misalkan cembung itu Bengkoknya ke belakang Itu kalau di bending itu berat Jadi senar itu agak keras Ciri-ciri atau necknya bengkok ke belakang atau cembung Nah kalau cekung Bengkoknya ke depan Itu kalau di bending senarnya ringan atau empuk Itu ringan atau empuk Jadi terlalu empuk Ringan Dan ada beberapa ciri yang lain Kalau misalkan bengkoknya ke belakang Itu biasanya ngepret di daerah sini Satu, dua, tiga, empat Kalau misalkan bengkoknya ke belakang Atau bengkoknya itu cembung Nah kalau cekung Bengkoknya ke depan itu Biasanya ngepretnya disini Dua belas ke bawah Atau daerah sini Itu berarti bengkoknya ke depan Atau cekung Itu ciri-ciri naik bengkok atau naik kurang normal Nah yang selanjutnya Kita ukur dulu Kelurusan gitar Ada bermacam-macam teknik Cara untuk mengukur Atau memastikan gitar kita itu udah lurus atau belum Yang pertama Biasanya di keker seperti ini Jadi mata kita itu sampai ujung fret Bisa memastikan bahwa fret ini lurus Jadi keker Dengan mata Yang selanjutnya Dengan Menekan senar 6 Ini senar 6 Jadi senar 6 ditekan itu Antara fret 1 Dengan fret 12 Nah Kita lihat Kalau misalkan Renggang Ada jarak antara senar dengan fret Jaraknya terlalu Banyak Berarti naik kita bengkok Ke depan Atau cekung Kalau misalkan terlalu rempet Berarti naik kita Bengkoknya ke belakang Atau cembung Nah Kalau misalkan Naik rata itu Kita tekan seperti ini Semuanya Nempel Sebenarnya itu Nempel ke fret Kalaupun gak nempel itu Ada jarak beberapa mili Tapi usahakan Jangan terlalu nempel Ada jarak sedikit Nah setelah ini Diukur Atau ini ditekan Antara fret 1 dengan fret 12 Lalu ke fret paling ujung Apakah masih sama Senarnya nempel ke fret Atau enggak Ini tekan Fret pertama dengan fret paling akhir Kalau misalkan Senarnya sudah pasti Nempel ke fret Atau ada jarak sedikit Itu berarti udah lurus Kita langsung coba Praktikan Sebelum Memutar Trus rod Ada baiknya Kita semprot dulu Dengan cairan WD Karena fungsinya Cairan tersebut itu Untuk Melumasi Agar tidak Terjadi Karat Atau gesekan Gesekan Antara besi Dengan neck Dengan kayu neck Setelah Dilumasi oleh WD Kendorkan senarnya Nah Kalau misalkan Sudah dikendorkan senar Dan si senar ini Senar 3 Dan senar 4 Ini kita Kepinggirkan Agar memudahkan Kunci L Nah Necknya cembung Sekali lagi Ke bawah Ke bawah Kalau misalkan cekung Ke atas Dikencangkan Kalau cekung itu berarti Necknya Harus dikencangkan Nah Nah itu Cara memutar tusrot Yang baik Jadi Usahakan Di Senarnya Dikendorin Dulu Dijilumasin Dikendorin Terus Baru diputar Biasanya Sampai ada suara Terk 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 Jadi Pelan-pelan Gak usah dipaksa Gak harus dipaksa Dan pastikan Kunci L Kunci L yang bagus Kalau kunci L yang Gilek Biasanya Bisa Merusak Trusrot Nanti Trusrotnya Doal Mungkin itu saja Untuk video kali ini Jika ada kesalahan Informasi Tolong diluruskan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih